Intro Target pribadi Untuk tahun ini Kita mesti tahu bahwa Tim Ena Racing ini adalah tim yang paling kecil Mungkin banyak ekspektasi dari masyarakat Yang berpikir bahwa Saya masuk F1 langsung bisa menjadi juara Tetapi ini dibutuhkan proses yang sangat panjang Biasa inginnya juga langsung bisa jadi juara Tapi dengan setara kondisi mobil atau teknis Perbedaannya sangat jauh dibandingkan tim kelas A Seperti Mercedes atau Ferrari Atau tim-tim lainnya Jadi untuk realistisnya adalah Masuk 10 besar itu adalah Target yang cukup realistis Cara regulasi Untuk saat ini masih Belum tahu ya Karena masih belum settle Karena setelah risk kemarin Atau sebelum risk kemarin Banyak tim yang Masih berdiskusi dengan FIA Secara langsung untuk memilih qualified format yang mana Yang seperti tahun sebelumnya Atau tetap seperti yang kemarin 2 hari ini Atau mungkin ada sistem baru lagi Sepertinya lebih mempersulitkan tim-tim yang bawah ya Karena kita kesulitan untuk mendapatkan The best out from the car Karena kita cuma dapat satu lap saja Dan itu Ya kadang Kadang Kalau kita gak Pereliminasi pertama Kita bisa mendapatkan satu lap lagi Jadi itu sedikit Tidak menguntungkan bagi tim-tim bawahan Kalau buat tim-tim atas Mungkin karena Terpama mobilnya juga jauh lebih bagus Untuk mendapatkan satu lap Di posisi sebelum bisap itu Sangat gak Bukan Sangat tinggal Terima kasih telah menonton!